Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Sarjana Lovers Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda Tapi bukannya saya Sarjana Muda loh Bagaimana kabarnya Sarjana Lovers? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya Baiklah Sarjana Lovers Pada pertemuan ini kita baru sempat menjawab pertanyaan dari Sarjana Lovers Karena beberapa minggu ini Sarjana Muda terlalu sibuk Dan seking sibuknya terkadang tidak sempat istirahat berhari-hari Karena pas baru mau istirahat, eh malah ketiduran duluan Tapi ya sudah tidak apa-apa loh Sarjana Lovers Karena yang membuat kita sukses itu bukanlah istirahatnya tetapi tidurnya Kok bisa Sarjana Muda? Karena kata guruku kesuksesan itu beralah dari mimpi Dan mimpi itu cuma terjadi ketika kita lagi tidur loh Kalau sedang terjaga itu bukan mimpi Tetapi halusinasi namanya Jadi bubur dong Enaklah Sarjana Muda Saya jadi teringat petata lama Apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Ya boleh dong Bongke Tinggal tambahin ayam doang Baiklah Sarjana Lovers Permintaan kali ini datangnya dari Saudara Muzakir Yang permintaannya adalah sebagai berikut Request Tolong bahas tentang hukum game online Sarjana Muda Wah kayak sekianan nih orang Itu kan tetangga saya Sarjana Lovers Sebelum Sarjana Muda menjawab pertanyaan ini Mari bantu mengembangkan channel ini Dengan cara subscribe, like, comment, and share Persoalan ini adalah sebuah persoalan yang sangat-sangat penting untuk dibahas Kenapa begitu? Karena hampir semua pengunjung channel ini adalah penggemar game online Apalagi Hasan dan Husin Saking hobinya main game online Sampai-sampai pekerjaan di KTP-nya adalah pemain game Jadi, bagaimanakah hukum game online itu Sarjana Muda? Baiklah Sarjana Lovers Beberapa bulan yang lalu media sosial dihebohkan dengan fatwa ulama tentang hukum game online Yang membuat Hasan Husin dan para gamer lainnya pada stres Karena sebagian ulama mengharamkan game online dan sebagian lagi acu-tacu Sentak pernyataan tersebut menggunakan kontroversi dari berbagai kalangan Terutama dari para gamers Baiklah Sarjana Lovers Kali ini Sarjana Muda akan membocorkan hukum game online Padahal hukum game online sebenarnya adalah halal selama tidak haram Ya ialah Sarjana Muda Namun yang jadi pertanyaannya adalah Apakah game online yang dimainkan selama ini tidak mengandung unsur keharaman? Apakah di sana tidak ada pornografi? Apakah di sana tidak ada transaksi judi? Apakah di sana tidak ada tersyabuh dengan orang-orang kafir? Apakah di sana tidak mengajarkan kemaksiatan? Apakah di sana tidak ada penipuan? Apakah di sana tidak ada pemurtadan dan unsur-unsur keharaman lainnya? Bila anda yakin tidak ada salah satu unsur keharaman di dalamnya Maka selapis anda aman Kok selapis sih? Memangnya kue lapis sekali ya? Karena masih ada indikator kedua Yakni dari segi efeknya Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi kita daripada mengingat Allah? Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi kita daripada ingat mantan? Ops, maksudnya ingat anak istri di rumah Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi kita salat? Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi kita menuntut ilmu? Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi kewajiban kita terhadap orang tua? Apakah dengan bermain game online tidak menghalangi pekerjaan dan kewajiban kita lainnya? Apakah dengan bermain game online tidak menjadi kita boros duit karena membeli kota? Jadi, jika tidak menghalangi kita terhadap tugas dan kewajiban kita, maka bermain game online tidaklah haram Baiklah Sarjana Lovers, sebenarnya hukum game online itu kalau dikembangkan dia juga menjadi beberapa hukum Bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia sunat, bisa jadi dia haram, bisa jadi dia makruh, dan bisa jadi dia muba Namun setahu saya sih, yang wajib kayaknya belum pernah ada game online, karena masih ada tempat lain yang menuntut ilmu dan lain sebagainya Kalau yang sunat seperti game menjawab persoalan tentang Islam, mengurutkan kalimat dan ayat Al-Quran, dan lain-lain sebagainya Dan ada pun yang harmah sangat banyak, seperti main game yang aktornya memakai pakaian yang ketat atau tidak menutup orang Game yang mengajarkan main judi, game yang menyembah berhala, game yang mengajarkan lezina, game yang melecehkan agama Islam, dan lain-lain sebagainya, itu hukumnya haram Sedangkan yang makruh adalah game yang di dalamnya tidak ada manfaat bagi agama Islam, dan mempunyai potensi melelaikan kita dari mengingat Allah Ingat lu, cuma potensi, kalau sudah melelaikan maka hukumnya juga menjadi haram Selanjutnya yang mubah, yaitu seperti game catur, itu pun selama tidak melelaikan kita daripada kewajiban kita Kalau sudah melelaikan maka jelas-jelas itu hukumnya haram Baiklah Sarjana Lovers, sekian dulu pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share sebagai amal jariah untuk bekal akhirat nanti Karena ilmu ini sangat bermanfaat untuk bekal akhirat dan juga untuk menghindari pertengkaran antara sesama pemain games dan juga para ulama Dan bila ada pertanyaan ataupun bantahan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini Dan seperti biasanya, salam pencinta buaya Ops, maksudnya salam edukasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh